Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel magelang flasher tutorial di sini kita sudah ada handphone Xiaomi Redmi 5A prem dengan model di casing belakang mce3b ataupun mct3b kasusnya adalah stuck di recovery mode ada tulisan merah this MIUI version cannot be di-install it on this device bagaimana traffic stuck recovery mode untuk Xiaomi Redmi 5A prem RAM 3 internal 32GB kita langsung aja menuju ke tampilan laptop sudah kita siapkan disini file-nya yang pertama kita install adalah tool flashnya untuk Xiaomi menggunakan Mi flash tool ya kita double-click aja file-nya kemudian double-click lagi isi dalam file-nya sampai muncul instalan seperti ini untuk yang sudah install Mi flash tool silahkan abaikan langkah ini buat yang belum install wajib menggunakan Mi flash tool 2017 setelah terinstall muncul shortcut di desktop seperti ini kita jalankan dan tampilannya adalah seperti ini sementara kita minimize dulu aja untuk Mi flash tool nya dan file selanjutnya adalah firmware nya kita double-click dulu untuk proses install nya akan meminta untuk input password ketika kita double-click dan silahkan inputkan passwordnya magelang flasher jadi huruf kecil semua magelang flasher tanpa sepasi ditulis semuanya ya untuk passwordnya seperti ini huruf kecil semua kemudian ketika sudah komplit kita bisa klik OK ada proses tampilan lagi seperti ini kita klik folder riva mctmce3b magelang flashernya kemudian pilih menu extract tool dan kita klik desktop di sini kita letakkan di desktop file-nya kemudian klik OK kita tunggu proses extract nya sampai dengan selesai kemudian setelah selesai proses extract nya bisa kita keluarkan atau kita close tampilan ini dan juga folder ini bisa kita close dulu dan ini adalah hasil ekstrakan firmware nya untuk rumnya sendiri ini global versi distributor yang sudah dimodifikasi agar bisa terinstall di Xiaomi Redmi 5A Prime kemudian kita inputkan firmware nya ke kolom firmware pada Mi flash tool dengan cara kita klik select kemudian kita klik desktop di sini kita cari folder hasil ekstrakt nya ada riva mct3b mce3b magelang flasher kita klik pada folder tersebut jangan pada folder image tapi pada folder riva mct3b mce3b magelang flasher kemudian kalau sudah terimport ke kolom firmware nya part nya seperti ini setelah itu pada bagian bawah Mi flash tool nya ada tiga pilihan kita pilih clean all jadi harus pilih clean all oke kita perlebar dulu tampilan Mi flash tool nya dan kita menuju ke handphone nya lagi untuk kita siapkan ke mode download untuk proses eksekusinya kita membutuhkan pinset kemudian obeng kemudian alat pencongkel atau semacamnya kemudian kita siapkan juga kabel data untuk menghubungkan handphone ke PC atau laptop yang kita gunakan untuk proses flashing nya yang terakhir tidak lupa kita membutuhkan sim card ejector kita akan bongkar casing belakangnya karena handphone ini kondisinya belum terunlock bot loader nya jadi kita harus melakukan test point untuk masuk ke download mode Oke slot sim card nya sudah kita keluarkan kemudian kita congkel casing belakangnya pelan-pelan silahkan gunakan alat pencongkel ataupun gunakan kuku jika kuat ya selanjutnya kita lepaskan beberapa baut yang mengancing tutup mesinnya kita lepaskan satu-satu dulu kemudian semuanya sudah terlepas bisa kita congkel plastik penutup mesinnya ini pelan-pelan kita congkel dari sudut atas kanan ataupun sudut atas kirinya dicari celah yang paling mudah yang penting hati-hati jangan sampai patah kemudian kita amankan semua perkakas-perkakas yang sudah kita lepas ini nanti akan kita pasang lagi kita simpan dulu agar tidak hilang kemudian untuk titik test point dari Redmi 5A frame ini adalah dua titik ini yang akan kita hubungkan menggunakan pincet agar masuk ke Qualcomm HS USB KID loader 9008 atau yang biasa dikenal ideal mode Oke kita matikan dulu handphonenya kita congkel aja soket baterainya dan kita akan flashing handphone ini tanpa mengkonekkan soket baterainya jadi baterainya kita lepas ketika proses flashing jadi sekarang kita coba untuk masuk ke ideal mode caranya kita hubungkan dulu handphone ke kabel data seperti ini ya kita colokkan pertama kali kabel kabel datanya dulu ke handphonenya kemudian kita cari posisi yang nyaman untuk melakukan test point kita hubungkan dua titik ini jangan sampai goyang harus tepat kepada ujung permukaan pincetnya jadi dua titik test point harus benar-benar tersentuh ke ujung mata pincetnya kita coba ya kita hubungkan dua titik test test point menggunakan pincet sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data ke laptop Oke sekarang tampaknya sudah terbaca bisa kita cek kita menuju ke tampilan laptopnya untuk memastikan status edl modenya kita bisa buka device manager klik start kemudian komputer kita klik kanan pilih properties akan muncul tampilan seperti ini kita pilih device manager pojok kiri atas setelah muncul kolom device managernya perhatikan pada bagian podcom dan LPT disitu sudah terbaca Qualcomm HSUSB keydloader 9008 pada kom 5 jadi untuk komnya ini bervariasi ya bisa kom 5 kom 10 kom 20 dan sebagainya selanjutnya kita menuju ke mi flash toolnya kita klik tombol refresh disini akan muncul kom 5 juga pada kolom device dan sudah sesuai dengan kom yang muncul pada device manager kalau begitu kita siap untuk proses flashing nya kita bisa langsung klik tombol flash pada mi flash toolnya dan kita tunggu proses flashing nya sampai dengan selesai dan nanti langsung bisa akan kita lihat hasilnya setelah proses flashing nya selesai ada status flash down pada mi flash toolnya di Kemudian untuk resultnya disini sudah sukses Dan progressnya juga sudah selesai Kita bisa menyalakan handphonenya Oke kita bisa lepaskan dulu kabel datanya dari handphonenya Kemudian kita pasang kembali soket baterainya Dan kita bisa tekan tombol power untuk langsung menyalakan handphonenya Tombolnya yang paling bawah sendiri ya Kita tekan sampai muncul logo MI di layar handphonenya Kita tunggu aja setelah ini proses bootingnya memakan waktu cukup lama Dan handphone ini akan loading sampai ke tampilan welcome screen dari MIUI yang sudah kita install tadi Oke jadi sekarang kita tunggu ada tampilan seperti ini Untuk setel ulang telepon Kita ikuti aja perintahnya kita bisa klik setel ulang telepon Dan handphone akan restart kembali Jadi harap simak tutorial ini sampai dengan selesai Akan ada perintah-perintah apa lagi nanti dari handphonenya Sekarang sementara ini kita tunggu dulu proses loadingnya Sampai dengan selesai Setelah 20 menit berlalu Ternyata room yang kita gunakan tadi adalah MIUI 9 Dan seperti inilah welcome screennya Langsung aja kita set up handphonenya Kita pilih bahasa Ada bahasa Indonesia Berarti room ini sifatnya global ya Kemudian untuk lokasinya juga bermacam-macam Ada semua negara disini Kita set up lanjut ya Untuk wifi kita bisa lewati dulu Kemudian kita next lagi Kita lewati juga untuk sim cardnya Kemudian next lagi Next sampai ke tampilan pilih tema Dan sekarang pengaturan selesai Kita tunggu dulu Disini kita pilih setuju Kita pilih ya Dan kita tunggu proses loadingnya Ini sampai dengan selesai Dan handphone masuk ke tampilan menu Jadi room yang kita gunakan ini adalah Room global versi distributor Yang dimodifikasi Agar bisa terinstall Di Xiaomi Redmi 5A Prime Dengan kode model di casing belakang MCT3B maupun MCE3B Maupun MCI3B Oke sambil menunggu loadingnya Kita bisa kembalikan dulu Pernak-pernik atau perkakas Yang kita lepaskan tadi ya Seperti tutup mesin Kita rekatkan lagi Kita kancing lagi dengan baut-baut Yang tadi sudah kita lepas Dan tampaknya untuk proses loadingnya Ini sudah selesai ya Handphone sudah masuk ke tampilan menu Seperti ini Tapi kita lanjutkan dulu Untuk memasang bautnya kembali Kita sekalian pasang tutup belakangnya Sampai dengan sempurna Dan nanti setelah terpasang semua Akan kita cek roomnya Apakah normal Atau ada beberapa bug Kita coba sekarang Untuk cek IMEI dulu ya Bintang pagar 06 pagar Kita dial IMEI dan MEDI aman Bisa kita pastikan Sinyal juga aman Kemudian untuk sensornya Juga masih aman Berarti handphone ini benar-benar normal Tanpa bug Dan kita bisa gunakan Handphone-nya kembali Terima kasih Mudah-mudahan tutorial ini membantu Sampai jumpa di tutorial-tutorial Dari kami selanjutnya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tentu saja Mantap jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.